Nah sekarang kita akan membahas tentang muktilat atau hal-hal yang bisa membatalkan orang di dalam puasa mengeluarkan sperma tidak dalam kehendaknya contoh mimpi orang melakukan hubungan intim dengan suami atau istrinya yang itu dilakukan dengan sengaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah bil'alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ramadan pembahasan tentang hal ikhwal sekitar puasa kita sudah membahas tentang syarat puasa kemudian rukun puasa Nah sekarang kita akan membahas tentang muktilat atau hal-hal yang bisa membatalkan orang di dalam puasa ada beberapa muftirat atau muktilat yang menjadikan puasa itu menjadi batal disini disebut wal muftiratu kulun minal umuri at taliyah hal-hal yang membatalkan puasa adalah apa yang akan disebut berikut ini yang pertama tentu saja adalah al-aklu wa syurbu makan dan minum orang yang makan dan minum itu membatalkan puasa asalkan makan dan minum di siang hari itu dilakukan dengan sengaja dengan orang memakan dan minum dengan sengaja kalau makan dan minumnya dilakukan dengan sengaja berapapun sedikitnya makanan atau minuman yang masuk meskipun hanya mungkin seteguk tapi dia sengaja itu membatalkan puasa artinya kalau yang disebut bahwa makan dan minum sengaja artinya kalau makan dan minum tidak sengaja karena mungkin lupa maka puasa tidak batal ada orang di siang hari karena mungkin hari puasa pertama begitu terik panasnya di luar-luar biasa dia masuk rumah membuka kulkas ada jus jambu lalu dia makan dia minum itu tapi dalam keadaan lupa maka tidak batal puasanya tapi begitu dia ingat maka segera stop dan kemudian segera melanjutkan untuk puasa Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa maka dia makan dan minum maka hendaklah menyempurnakan puasanya begitu dia ingat dia puasa lagi makan dan minum dalam keadaan lupa itu tadi adalah kata Nabi itu adalah karena Allah memberi makan dan memberi minum kepadanya jadi tidak membatalkan kalau makan dan minum dalam keadaan lupa yang kedua yang membatalkan puasa adalah yaitu masuknya atau sampainya suatu benda ke dalam perut dari saluran yang terbuka apa yang disebut dengan AIN disitu WUSULU AININ benda yang dimaksud itu adalah SAYUN TARAHUL AIN sesuatu yang bisa dilihat oleh mata makanya kalau orang bernapas itu tidak batal karena apa? karena angin tidak bisa dilihat tapi kalau benda itu sudah terlihat oleh mata misalkan orang merokok di bulan puasa itu membatalkan puasa karena apa? yang masuk adalah asap asap itu sudah benda AININ yang bisa dilihat oleh mata artinya sengaja menghisap rokok Pak, kalau melewati orang bakar-bakar bagaimana? ya tentu karena itu sesuatu yang tidak kita sengaja tidak membatalkan puasa nah apa yang dimaksud dari manfal maftuh dari lubang atau lubang yang terbuka itu masuknya dari lubang terbuka yang dimaksud adalah wa'alfam misalkan memasukkan dari mulut wal'udhun memasukkan dari telinga ya benda masuk dari telinga masuk anda masukkan air itu membatalkan puasa kemudian wal'kubul ya memasukkan benda dari kubul tidak boleh misalkan orang mau apa namanya operasi operasi apa misalkan yang ada di perut ya mungkin operasi prostat atau apa memasukkan benda melalui kubul itu tidak boleh buat tubur dan juga memasukkan dari tubur orang habis operasi ambeyen dimasuki obat mungkin atau perban sepanjang 20 cm dimasukkan ke situ itu juga tidak boleh baik itu minat zakar wal'ungsa baik itu dari tubur atau kubulnya laki-laki maupun tubur kubulnya orang perempuan makanya karena yang membatalkan itu dari dari apa namanya dari mulut dari telinga kemudian dari kubul tubur kalau kumur-kumur mau wudhu itu hati-hati ya hati-hati jangan sampai masuk atau sampai ketelan kemudian yang membatalkan apa puasa yang ketiga yaitu al-qoi'u al-muta'amad fihi yaitu muntah yang disengaja dimuntah-muntahkan jadi maksudnya dia sebenarnya tidak akan muntah tapi dia menyengaja untuk dimuntah-muntahkan itu juga membatalkan puasa kalau muntah yang tidak yang tidak muta'amad fihi itu ya tidak apa-apa yang apa namanya yang istilahnya di dalam hadis Rasulullah yang diratkan oleh Imam Turmudi Rasulullah mengatakan barang siapa yang darua'a itu artinya ghalaba barang siapa yang terpaksa terpaksa untuk mengeluarkan muntah secara tidak disengaja karena mungkin mual begitu dia sebenarnya sudah menahan-nahan tapi terpaksa mengeluarkan dalam keadaan dia puasa wala'i sahalaihi kodohun maka dia tidak wajib mengkodoh artinya puasanya diteruskan menjadi sah tidak batal tapi wain istako'a falyakri tapi barang siapa yang istako'a artinya menyengaja untuk muntah sudah benar-benar gitu mulutnya malah disobrok-sogrok sehingga kemudian muntah itu yang membatalkan puasa orang misalkan melakukan perjalanan mabuk perjalanan kan tidak disengaja tidak apa-apa teruskan saja tidak usah terus muntah batal berarti tak minum saja tidak teruskan saja tetap menjadi puasanya dihitung kemudian yang keempat yaitu yang membatalkan puasa orang melakukan hubungan intim dengan suami atau istrinya yang itu dilakukan dengan sengaja itu membatalkan puasa sampai dimana apa namanya yang membatalkan puasa bagaimana Pak kalau misalkan ini pembahasannya sudah dewasa kalau orang sudah melakukan hubungan intim sengaja asal sengaja meskipun tidak keluar sperma itu sudah membatalkan puasa maka disini disebut al-wad-u-hamdan walau min walau bi-ghairi in-zalin senat walaupun tanpa mengeluarkan sperma itu sudah membatalkan puasa artinya ketika sudah bersentuhan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan itu sudah otomatis sudah membatalkan puasa asal sekali lagi jimat atau wakti itu dilakukan dengan sengaja bagaimana Pak kalau dilakukan dalam keadaan lupa lupa kalau dia puasa batal apa tidak batal meskipun sudah sampai selesai meskipun sudah sampai selesai tapi dia melaksanakan itu karena lupa tapi pertanyaannya apa mungkin orang melakukan jimat puasa dalam lupa ya mungkin saja kalau namanya lupa kalau Allah sudah bergehendak maka bisa saja orang itu dilupakan oleh Allah tapi ini jarang terjadi kalau makan lupa itu masih agak sering tapi orang jimat itu kan soalnya dimakan dua orang laki-laki dan perempuan mungkin kalau lakinya lupa perempuannya ingatkan bisa jadi sehingga tidak jadi tapi yang jelas secara pekeh kalau memang dia melakukannya itu karena lupa maka tidak membatalkan puasa yang kelima ya muftirat yang membatalkan puasa adalah al-istimna ya istamna ya istamni istimna istimna itu artinya adalah berusaha mengeluarkan sperma ya al-istimna wa-wa istikhro julmani bimubah syaratit takbilin wanahwi berupaya untuk berupaya aktif ya berupaya aktif mengeluarkan sperma itu batal misalkan meskipun tidak jimat ya misalkan siang-siang mencium istrinya dengan syahwat sampai keluar sperma meskipun tidak jimat itu membatalkan puasa au-biwa sitotiliyadi atau menggunakan perantara tangan istilah sekarang orang melakukan apa namanya itu onani atau masturbasi itu juga membatalkan puasa meskipun tidak jimat ya fa'inta amma tadhal kassohimu after kalau seorang yang berpuasa melakukan itu semua dengan sengaja maka dia membatalkan puasa amma amma huli ba'ala amrihi falayuftir tapi kalau dia terpaksa melakukan itu tidak dengan kekuatan kehendaknya mengeluarkan sperma tidak dalam kehendaknya contoh mimpi tidur siang zuhur habis zuhur tidur saking nikmatnya tidur sampai mimpi basah maka keluarnya sperma pada karena mimpi itu tidak membatalkan puasa teruskan lanjutkan puasanya karena itu tidak membatalkan karena keluarnya sperma bukan karena usaha bukan karena istikhrat istikhrat berupaya untuk mengeluarkan jadi dia keluar dengan sendirinya karena ada faktor mimpi misalkan begitu lalu kemudian yang terakhir bukan yang keenam al-hayduwan nifas khed dan nifas itu juga membatalkan puasa para para ibu-ibu kalau dia niat sudah niat dari malam hari sudah puasa sampai asar jam 5 maghrib misalkan jam 6 satu jam sebelum maghrib dia batal dia khed dia nifas maka langsung batal puasanya dan nanti wajib di dikogol lalu kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-jununu war-riddatu yaitu kalau orang itu gila dan atau dia juga murtad ada orang kok puasa tiba-tiba habis asar bangun tidur karena bangunnya habis asar bangun tidur sebelum maghrib tiba-tiba gila maka puasanya batal atau dia murtad dia murtad murtad itu artinya keluar dari agama islam mungkin baik dengan pernyataan maupun dengan perbuatan itu namanya murtad pernyataan misalnya bahwa saya keluar dari islam menyatakan beragama non-islam misalnya kristen atau apapun itu membatalkan puasa jadi dengan demikian ada tujuh hal yang membuat puasa itu batal dan hendaknya itu diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa agar puasanya bisa terjaga dengan sebaik-baiknya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati